Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu keputusan mahkamah, katanya ringkas ketika mengenai keputusan ketika menghadiri Majlis Santunan Kasih Ramadan Negeri Perak di Sekolah Izuddin Shah SIS di sini hari ini. Hari ini, media melaporkan Najib 69 yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang memohon untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan di Ketua Hakim Negara Tuntengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Keputusan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datu Venon Ong Lamkiat dengan keputusan Majority 41 menolak permohonan Najib. Dalam perkembangan lain, Ahmad Zahid berkata beliau berharap perlantikan Datu Seri Abdul Rauf Yusuf sebagai Ketua Menteri Melaka Baharu dapat lakukan beberapa perubahan, terutamanya dari aspek menarik pelabur ke negeri itu.